Selamat pagi semua, pagi yang indah, pagi yang luar biasa Raja, luar biasa, ujian penyembahannya Yuk kita angkat rap-nya dalam bahasa Indonesia Saya melihat orang Indonesia, gimana gitu ya Oke kita angkat, katakan sebab kau besar Sebab kau besar Perbuatanmu wajah ini Tidak ada seperti yang kau Tidak ada seperti yang kau Berbuatanmu wajah ini Tidak ada seperti yang kau 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 Tidak ada seperti Yesus Tidak ada seperti Yesus Tidak ada seperti Yesus Yesus Haleluya Di kemuliaan bagi Tuhan kita Dia Allah yang besar Dia Allah yang perkasa Dia Allah yang dasyat Tidak ada yang seperti Yesus Tidak ada yang seperti Dia Terima kasih Thank You Allah Terima kasih Kau perkasa Kau wajari pagi kami Kami ada pagi ini semua Karena kemurahanmu Karena pembaikanmu Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kami yang datang Merindukan hadiratmu Diberkatilah kami yang datang Mengalami hadiratmu Di dalam nama Yesus Kristus Ini hati kami Ini hidup kami Tuhan Kami mau mendengarkan sabdamu Di pagi ini Bapak Kami rindu Tuhan diubahkan Kami rindu Bapak dipulihkan Kami rindu Tuhan disembuhkan Sebab engkau lah Segalanya dalam hidup kami Terpuji lah engkau ya Tuhan Sekarang sampai selama-lamanya Bapak berkati hambamu yang Menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini Engkau urapi mulut bibir hambamu Terutama hatinya Sehingga hanya tertuju kepada hatimu ya Tuhan Apa yang disampaikan berasal daripada engkau saja Di dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap syukur Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan Roh ngantuk Roh malas Roh yang menentang kebenaran firman Tuhan Kami tolak Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah hanya puasamu yang mengalir Roh kudusmu mengambil alih Kesempatan ini Di tempat kami masing-masing Biarlah engkau yang hadir Hadiratmu Menjadi kesukaan kami Di dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap syukur Dan kami sambut firmanmu pagi ini Haleluya Haleluya Sama-sama kita katakan Amen Ya baik Bapak Ibu Kita langsung saja Kita mau belajar firman Tuhan di pagi hari ini Kita buka Alkitab kita Ya Dari Kitab Markus 10 Ayat 46 Sampai dengan 52 Markus 10 Ya Ayat 46 Sampai dengan 52 Kita Membaca bersama-sama Di tempat masing-masing Dan saya bacakan buat kita Dan kita menyimak firman Tuhan ini Demikian firman Tuhan Dengan Judul perikob Yesus Menyembuhkan Bartimeus Lalu Tibalah Yesus Dan murid-muridnya Di Riko Dan ketika Yesus keluar dari Riko Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang Pengemis yang buta Bernama Bartimeus Anak Timeus Duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Banyak orang menigurnya Supaya ia diam Namun semakin keras Ia berseru Anak Daud Kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri Dan pergi Mendapatkan Yesus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki Supaya aku berbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku Dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu Telah menyelamatkan Engkau Pada saat itu juga Melihatlah ia Lalu Ia mengikut Yesus Dalam perjalanan Amin Demikian jauh Firman Tuhan yang sudah kita baca Bersama-sama Bapak Ibu Firman yang indah Firman yang luar biasa Dimana menceritakan Bagaimana seorang Bartimeus Dikatakan anaknya Timeus Dia adalah orang Yahudi Dan pekerjaannya itu adalah Minta-minta di pinggir jalan Kenapa? Karena dia buta Karena dia tidak melihat Karena dia tidak sempurna Di dalam kehidupannya Oleh karena itu Di dalam kebutaannya Maka Untuk memenuhi kehidupannya Dia pun Harus meminta-minta Duduk di pinggir jalan Bapak Ibu Dalam kehidupan sehari-hari Juga kita seperti itu Dari segi rohani Kadang kita juga Seperti Bartimeus Kita tidak bisa melihat Di sekitar kita Kita tidak bisa melihat Apa kekurangan kita Kita tidak bisa melihat Apa kelebihan kita Sehingga kita Seperti Bartimeus Bisa dimanfaatkan orang Jadi peminta-minta Bisa juga dihina orang Bisa dilecehkan orang Bisa Tidak dianggap Ataupun Tidak diperhitungkan orang Kenapa? Karena rohani kita buta Ini adalah merupakan Gembaran bagaimana Kita Yang mengikut Yesus Ketika kita Mata kita belum melek Mata rohani kita Belum melek Belum mengerti siapa kita Maka kita tidak berarti Kita seperti sampah masyarakat Kita seperti orang yang Tidak berguna Tidak diperhitungkan Tidak berharga Tapi kita mau belajar Dari Bartimeus ini Apa Yang Didapatkan Bartimeus Ketika dia Memberi Hatinya Ketika dia Mempunyai kerinduan Untuk sembuh Ya kita belajar Dari pembacaan Firman Tuhan Pada hari ini Dan perlu kita ingat Di dalam Matius 9 Ayat 35 Firman Tuhan Berkata demikian Ya Demikianlah Yesus Berkeliling Ke semua kota Dan desa Ia mengajar Dalam rumah-rumah Ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan syurga Serta Melenyapkan Segala penyakit Dan kelemahan Ya Ini harus kita ingat Ternyata Yesus itu Ketika datang Dia ke bumi ini Menjadi manusia Dikatakan Dia Berkeliling Kesemua Kota Dan desa Ia mengajar Dalam rumah-rumah Ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan syurga Tertama Melenyapkan Segala penyakit Dan kelemahan Bapak Ibu Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun kita berada Ya Di negara yang berbeda Di kota yang berbeda Di ruangan yang berbeda Ya Mungkin kita hari-hari ini Juga mengalami Kelemahan Mengalami Kesusahan Mengalami Penderitaan Sakit-penyakit Dan kita ingat Firman ini Bahwa Yesus datang Dia berkeliling Kota dan desa Untuk menyembuhkan Untuk menyelamatkan Untuk Melenyapkan Segala penyakit Dan kelemahan Ini kita harus Sepakat dulu Kita harus Percaya dulu Bahwa Yesus Sanggup Melakukan itu Ya Dan dikatakan Dan memberitakan Injil Kerajaan Surgat Nah berdasarkan Firman ini Maka Bartimeus Ya Tadi sudah kita baca Dalam kutat Markus Tadi Ya Ada Empat Pelajaran yang kita dapat Dari pembacaan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Yang pertama Bahwa Bartimeus itu Mempunyai Kerinduan Untuk Sembuh Dia Mempunyai Keinginan Ataupun Kesungguhan Untuk Sembuh Dikatakan tadi Setelah dia Mendengar Yesus Ada di sekitar itu Tentunya dia tidak bisa melihat Ya Dia Tidak tahu Cuma dengar Oh iya Ada Yesus Lewat di tempat ini Nah kemudian Dia Berusaha Untuk Menyapai Yesus Untuk Bertemu Yesus Ya Dikatakan Di sana tadi Apa dia bilang Ketika Ayat 47 Ketika Didengarnya Bahwa Itu adalah Yesus Orang Nasaret Mulailah Ia berseru Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Bapak Ibu Ya Kita Semua yang Tergabung Di sini Saya percaya Kita sudah Pernah Mendengar Siapa Itu Yesus Ya Sudah Berdengar Bercerita Atau Bahkan Mungkin Hapal Alkitab Siapa Yesus Bagaimana Dia melakukan Mujidat Bagaimana Dia menyembuhkan Orang buta Menghidupkan Orang mati Sekalipun Nah Ketika itu Ada Kita juga Datang Berdoa Tuhan Kasihannya Saya Tuhan Tolong Sembuhkan Saya Sama Seperti Bertineus Tapi Tahu Bapak Ibu Di sekitar Kita juga Ketika Kita punya Kerinduan Ada juga Orang Yang menghalangi Disitu Dikatakan Empat 48 Banyak Orang Menegurnya Supaya Dia Diam Ya Tapi Apa Bertineus Berusaha Diam Bukan Dibilang Diam Bukan Malah Diam Tapi Dia Dikatakan Namun Semakin Keras Bertineus Berseru Anak Daud Kasihanilah Aku Nah Itu Menunjukkan Bahwa Di dalam Sebuah Kerinduan Itu Di dalam Sebuah Keinginan Itu Kita Harus Punya Usaha Yang Lebih Keras Kita Punya Ketesungguhan Yang Lebih Sungguh Sungguh Lagi Untuk Bertemu Yesus Untuk Mengalami Yesus Nah Salah Satu Usaha Kita Mungkin Dengan Ikut Saat Tadu Seperti Ini Lewat Jum Lewat Benar 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 Bertemu Yesus Mau Mendengarkan Tuhan Apa Yang Disampaikan Pesannya Di pagi Hari Ini Bahkan Lebih Lagi Ketika Ada Pemuritan Ada Seminar Apakah Kita Hadir Di sana Hanya Untuk Mengikuti Biar Nanti Kata Orang Saya Sudah Ikut Pemuritan Saya Sudah Nulus Atau Saya Sebagai Pengerja Saya Sebagai Hamba Tuhan Sudah Dapat Ijasa Apakah Seperti Itu Tapi Kita Lihat Bartimeus Semakin Dilarang Dia Semakin Berusaha Berseru Dengan Keras Sehingga Di dalam Usahanya Di dalam Kerinduannya Tadi Dia Mendapatkan Kesempatan Kita Lihat Ada Ayat Yang Kelimapun Empat puluh Sembilan Masuk Tani Lalu Yesus Berhenti Dan Berkata Panggillah Dia Bapak Ibu Ketika Kita Datang Berseru Dengan Sungguh Sungguh Untuk Bertemu Yesus Yesus Memberikan Kesempatan Dia Katakan Panggillah Ia Apakah Kita Melihat Kesempatan Itu Bartimeus Melihat Kesempatan Itu Dia Berusaha Dan Di sekitarnya Ada juga Orang Yang Menolong Dia Untuk Menguatkan Dia Dikatakan Di sana Mereka Memanggil Orang Buta Itu Dan Berkata Kepadanya Kuatkan Hatimu Berdirilah Dia Memanggil Bapak Ibu Dalam Kehidupan Ini Memang Seperti Itu Kadang-kadang Orang-orang Di sekitar Kita Ada yang Melemahkan Kita Tapi Ada juga Orang Yang Menguatkan Kita Sekarang Kita Pilih Mana Apakah Kita Memilih Bergaul Dengan Orang Yang Melemahkan Kita Atau Orang Yang Mendukung Kita Menyemangati Kita Ketika Kita Mencari Jawaban Atas Doa Kita Ketika Kita Mencari Jawaban Atas Pergumulan Kita Atas Penderitaan Pilihan Pilihan Pada Kita Sendiri Oleh karena Itu Karena Ada Dukungan Dari Orang-orang Di sekitarnya Maka Bartimeus Berdiri Dan Dia Pergi Mendapatkan Yesus Dia Percaya Ketika Dia Bertemu Dengan Yesus Maka Sesuatu Dapat Terjadi Sehingga Dikatakan Pada Ayat Yang Ke 51 Tanya Yesus Kepadanya Apa Yang Kau Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagimu Jawab Orang buta Itu Rabuni Supaya Aku Melihat Jadi Jelas Dengan Mantap Bartimeus Itu Berkata Ketika Yesus Berikan Kesempatan Ketika Yesus Berikan Waktu Tentu Dia Berhenti Panggil Dia Yang Tadi Sudah Berteriak Berteriak Ketika Dikasih Kesempatan Dia Dengan Mantap Mengatakan Supaya Aku Sembuh Supaya Aku Dapat Melihat Supaya Aku Dapat Bebas Dari Penderitaanku Bebas Dari Masalah Yang Aku Hendapi Tapi Satu Hal Kita Harus Lihat Di Pada Ayat 50 Yang Tidak Kalah Lalu Ia Menanggalkan Jubahnya Ia Segera Berdiri Dan Pergi Mendapatkan Yesus Terkadang Ini yang Kita Sering Lemah Ketika Diberikan Kesempatan Kita Masih Nyaman Dengan Jubah Kita Yang Lama Tidak Menanggalkan Jubah Kita Dan Berdiri Kita Pergi Mendapatkan Yesus Ket Ketika Jubah Lama Kita Pake Enak Banget Nyaman Banget Dan Kita Tetap Dalam Kehidupan Yang Lama Tapi Kita Belajar Dari Bertimius Dia Menanggalkan Jubah Ini Artinya Apa Bapak Ibu Bertimius Ketika Dia duduk Sebagai Orang Buta Di Pinggir Jalan Jubah Itu Menutup Seluruh Tubuhnya Dan Bahkan Mungkin Itu Untuk Menjadi Alas Untuk Dia Duduk Maka Disitu Ada Banyak Kotoran Ada Banyak Debu Dan Dia Harus Tanggalkan Itu Kotoran Itu Debu Itu Kenajisan Itu Dia Tanggalkan Dan Dia Berdiri Dan Dia Mendapatkan Ini Menggambarkan Kepada Kita Ketika Yesus Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Datang Bertemu Dia Untuk Datang Berbicara Kepada Dia Untuk Datang Mencurahkan Isi Hati Kita Kita Harus Menanggalkan Hidup Lama Kita Artinya Kita Membuang Segala Kebiasaan Kita Kebiasaan Buruk Kita Kenajisan Kita Kekotoran Kita Kita Tanggalkan Kita Berdiri Melangkah Datang Kepada Yesus Ketika Kita Datang Dengan Hati Yang Baru Dengan Suasana Yang Begitu Rindu Untuk Dilawat Untuk Dimenangkan Untuk Disembuhkan Maka Apa Kata Yesus Disana Ya Ayat 52 Dikatakan Pergilah Imanmu Telah Menyelamatkan Bapak Ibn Diberkati Tuhan Alangkah Indah Apabila Kata-kata Ini Yang Disampaikan Yesus Kepada Bertineus Itu Juga Disampaikan Kepada Saya Kepada Kita Semua Yang Ikuti Bada Pada Pagi Hari Ini Apa Masalahmu Kata Tuhan Yesus Kita Ceritakan Ini Pergumulan Saya Tuhan Dan Saya Rindu Saya Lepas Saya Menang Atas Persoalan Ini Menang Atas Penyakit Ini Menang Atas Masalah Ini Dan Yesus Kata Pergilah Dimana Menyelamatkan Tuhan Ya Saya Percaya Setiap Kita Yang Beriman Yang Sungguh Sungguh Di pagi Yang Benar Benar Sudah Menanggalkan Kehidupan Lama Kita Kebiasaan Buruk Kita Kita Akan Dilawat Oleh Tuhan Lewat Firmannya Di pagi Hari Ini Ya Dan Di baris Yang terakhir Ayat Yang terakhir Pada Saat Itu juga Kata Alkitab Melihatlah Ia Ya Bartimeus Melihat Lalu Ia Menikuti Yesus Dalam Perjalanannya Nah Ini juga Sebuah hal Yang penting Ketika Kita Sudah Sembuh Apakah Kita Balik Kepada Kehidupan Yang Lama Ketika Dua Kita Sudah Dijawab Apakah Kita Udahlah Dua Saya Sudah Dijawab Saya Nggak Usah Lagi Ikut Saat Udahlah Saya Sekarang Sudah Tenang Saya Sudah Nyaman Saya Nggak Mau Susah Lagi Nggak Usah Lagi Repot Repot Ya Bahkan Lebih Lagi Ya Saya Tidak Mau Bercerita Kepada Orang Saya Tidak Mau Bersaksi Apa Artinya Kata Pergi Tadi Pergilah Ya Dia Pergi Mengikuti Yesus Dia Bersaksi Dia Menceritakan Siapa Dia Di hadapan Tuhan Bagaimana Tuhan Menjamah Dia Bagaimana Tuhan Menyembuhkan Bapak Ibu Berkati Tuhan Pelajaran Pagi Hari Ini Kita Dapat Mengimpulkan Yang Pertama Kita Harus Punya Kerinduan Kesungguhan Hati Yang Benar Benar Rindu Dimenangkan Rindu Diselamatkan Rindu Yang Disembuhkan Dan Yang Kedua Kita Harus Berani Melangkah Melangkah Meninggalkan Ya Segala Kebiasaan Menurut Kita Segala Dosa Dosa Segala Yang Tidak Berkenan Di hadapan Tuhan Kita Tanggalkan Kita Buang Dan Kita Berdiri Bangkit Mengikut Yesus Dan Yang Ketiga Kita Percaya Ketika Yesus Katakan Apa Yang Mose Perbuat Dia Dengan Mantap Katakan Bukan Dia bilang Gini Kalau Boleh Yesus Sembuhkan Tuhan 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 Apa masalah Sampaikan Kepada Tuhan Aku pengen Sembuh Aku pengen Menang Masalahku Kemudian Yang terakhir Tuhan Mau Apa Komitmen Ketika Sudah Sembuh Apa Janjimu Kepada Tuhan Apa Janji Kita Kepada Tuhan Tuhan Kalau Saya Sudah Menang Atas Masalah Ini Saya Akan Menceritakan Dan Saya Akan Membawa Orang Untuk Datang Juga Kepada Tuhan Pak Ibu Tidak Kebetulan Hari-hari Ini Kami Sebagai Tim Wanita Bijak Sedang Bergumur Sedang Berdoa Berpuasa Untuk Para Ibu-ibu Para Wanita Yang Rindu Dimenangkan Rindu Dilawat Oleh Tuhan Kami Berdoa Kami Berpuasa Bagaimana Agar Mereka Mantap Agar Mereka Mau Bertemu Dengan Yesus Mau Mencari Yesus Dengan Sungguh Kesempatan Sudah Ada Ada Pemerintan Tanggal 20 April Tanggal 27 April Dan Terakhir Tanggal 4 Mei Hanya Tiga Kali Pertemuan Bapak Ibu Hanya Tiga Kali Tiga Kali Pertemuan Mari Bapak Ibu Istrinya Didorong Untuk Datang Kepada Tuhan Ketika Ibu Ibu Dilawat Para Wanita Dimenangkan Oleh Tuhan Saya Dia percaya Wanita itu Berfungsi Di dalam Rumah Tangga Dia tahu Fungsinya Sebagai Istri Dia tahu Fungsinya Sebagai Ibu Buat Anak-anaknya Dan dia juga Tahu Fungsinya Bahwa Perempuan itu Adalah Sebagai Penolong Buat Suami Penolong Buat Siapa Saja Tuhan Memberikan Hati Ezir Hati Penolong Buat Siapa Saja Jika Ini Kita Terapkan Bapak Ibu Makan Keluarga Kita Aman Rumah Tangga Kita Aman Dan Tidak Ada Sungut Sungut Lagi Kami Sadar Bapak Ibu Para Wanita Ini Memang Adalah Dikatakan Makhluk Sosial Jadi Memang Sudah Dari Pertama Seperti Itu Jadi Perlu Diberikan Pembinaan Perlu Diberikan Pengajaran Untuk Lebih Lagi Bagaimana Menjadi Wanita Yang Tangguh Di Dalam Kristus Bagaimana Menjadi Wanita Yang Bijak Dalam Mengelola Rumah Tangga Tentunya Standarnya Adalah Alkitab Kami Mendorong Sekali Bapak Ibu Doa Kami Semua Yang Bisa Waktunya Hatinya Kerinduannya Yuk Kita Bersama Sama Jangan Hanya Beberapa Orang Yang Dilawat Tadi Seperti Bartimeus Di antara Sekian Banyak Orang Katanya Berbondong Bapak Ibu Kalau Sudah Berbondong Bondong Itu Pasti Sudah Ratusan Orang Bahkan Mungkin Ribuan Ya Tapi Yang Dilawat Pada Saat Itu Siapa Bartimeus Ya Orang Yang Mempunyai Kerinduan Mempunyai Kesungguhan Yang Tidak Peduli Dengan Orang Lain Dia Tidak Mau Tahu Yang Penting Saya Bertemu Yesus Saya Saya Sampaikan Is Adakah Kita Seperti Itu Hari Hari Ini Atau Kita Bilang Wah Udah Tuhan Rencana Saya Berkati Itu Sering Saya Juga Seperti Itu Ya Dunung Saya Seperti Itu Ya Saya Bikin Proposal Saya Sama Tuhan Saya Kasih Agenda Saya Tuhan Saya Maunya Hari Ini 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 Itu Maunya Saya Tapi Tuhan Punya Mau Beda Banyak Yang Kecoret Banyak Yang Kecoret Di agenda Kita Agenda Mingguan Agenda Tahunan Banyak Yang Meleset Ya Surpay Membuktikan Dalam Perjalanan Hidup Seseorang Kami Pernah Dalam Sebuah Pemberitan Bapak Ibu Kenyataan Yang Kita Hidupi Yang Kita Jalani Daripada Kerinduan Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Dalam Hati Kita Itu Hanya Maksimal Terjadi Ya 30% Jadi 70% Itu Artinya Apa Itu Keajaiban 70% Itu Dalam Rencana Tuhan Itu Maksimal Saya Waktu itu Ketika Surpay Hanya 20% Yang Menjadi Kerinduan Saya Di Perjalanan Hidup Saya Hanya 20% Apa Yang Saya Inginkan Ataupun Yang Saya Rencanakan Tapi Yang 80% Yang Terjadi Adalah Rancangan Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Kita Terus Belajar Mengenal Hati Tuhan Belajar Mendengar Suara Tuhan Belajar Untuk Untuk Mengerti Rancangan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ya Pada pagi hari ini Tuhan Menyelpa Kita Ya Tuhan Mengetuk Setiap hati Kita Yuk Kita Belajar Seperti Bartimingus Bapak Ibu Pagi-pagi Tadi Kami Kaget Tiba-tiba Hambanya Pak Peter Masih ada Pak Peter Telepon Kepak Dia katakan Begini Saya Mau belajar Bagaimana Untuk Masuk Sampai Datang Dia Ketempat Kami Itu Usaha yang Dia lakukan Untuk Dia ikut Bisa Jump Pagi hari ini Saya Percaya Itu Kerinduan Itu Bukan Kerinduan Yang Sia-sia Ya Dia Belum Mengerti Cara Membuka Zoom Dia Belum Mengerti Bagaimana Untuk Men-download Dia datang Pagi-pagi Ya Sehingga Pagi ini Bisa Bergabung Bisa Memuji Tuhan Dan saya Melihat Tadi Semangatnya Ketika Pujian Dilantunkan Oleh Hambanya Bapak Pastor Raja Ponsamra Wow Luar Biasa Dia juga Ikut Semangat Dia Kasih Tulisan Tulisan Tentang Alkitab Tentang Tuhan Itu Baik God Is Itu Itu Sebagai Ekspresi Dia Bahwa Dia Sangat Sangat Rindu Untuk Tetap Bersekutu Dan Tuhan Untuk Mengalami Tuhan Oleh karena Itu Bapak Ibu Ya Pada saat Ini Mari kita Belajar Seperti Orang Buta Tadi Bartimeus Kita Yang buta Rohani Selama Ini Saya Juga Dulu Seperti Itu Sekarang Juga Terus Dan Belajar Belajar Terus Ketika Kami Pun Ada Di Kona Lumpur Ini Bapak Ibu Kami Masih Seperti Bartimeus Juga Kenapa Banyak Hal Yang Kami Pelajari Banyak Hal Yang Kami Belum Tahu Sebelumnya Tapi Ketika Sampai Disini Kami Dilawat Kami Mendapatkan Pengertian Pengertian Baru Siapa Itu Yesus Siapa Itu Tuhan Ya Bagaimana Dia Melawat Setiap Kita Ya Seperti Pujian Tadi Dia Tuhan Yang Besar Dia Melawat Kami Ada Disini Karena Yesus Kami Bisa Berkumpul Dari Beberapa Negara Dalam Satu Ruangan Belajar Itu Karena Yesus Jadi Tidak Ada Memang Seperti Yesus Bapak Ibu Hanya Lewat Telepon Hanya Lewat Whatsapp Ayo Kita Kumpul Di Kuala Lumpur Jadi Bapak Ibu Kita Belajar Kita Menyembah Tuhan Yang Sama Bapak Yang Sama Rok Kudus Yang Sama Yang Maha Dasyat Itu Menjadi Kebanggaan Kita Pengikut Tuhan Pengikut Kristus Bahwa Bersama Dia Kita Dapat Melakukan Berkari Berkari Sama Berkari Kajai Bila Sekali Lagi Meri Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Kerinduan Yang Kedua Melangkah Dengan Pasti Tanggalkan Semua Yang Tidak Baik Yang Ketiga Percaya Bahwa Yesus Sanggup Melakukan Beriman Kepada Yesus Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Guru Selamat Dan Yang Keempat Berkomitmen Untuk Terus Mengiring Dia Menyaksikan Cinta Kasihnya Menceritakan Kebaikannya Dan Jadilah Terang Dan Garam Dimanapun Berada Di Seluruh Muka Bumi Amin Untuk Kerman Tuhan Kita Berdoa Kembali Bapak Yang Baik Bapak Yang Luar Biasa Bapak Yang Mengasihi Meninggalkan Kami Bersyukur Ya Tuhan Untuk Pagi Hari Ini Untuk Perkenan Untuk Isi Hatimu Yang Tuhan Sampaikan Bagi Kami Agar Kami Tuhan Setiap Hari Setiap Saat Mau Terus Mengaktifkan Hidup Kami Mengaktifkan Roh Kami Untuk Terus Bersekutu Dengan Tuhan Agar Kami Bisa Melihat Sekitar Kami Dengan Mata Rohan Kami Bapak Ini Hidup Kami Tuhan Biarlah Kami Belajar Untuk Lebih Semangat Lagi Berusaha Dan Melangkah Serta Beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Raja Dan Juru Selamat Atas Hidup Kami Dan Komitmen Kami Bapak Engkau Yang Menyempurnakan Engkau Yang Memberikan Kami Kekuatan Roh Kudus Yang Menuntun Kami Setiap Saat Agar Apa Yang Kami Kerjakan Apa Yang Kami Pikirkan Apa Yang Kami Rencanakan Dan Apa Yang Kami Lakukan Itu Selaras Dengan Fitnat Tuhan Terima kasih Bapak Buat Pagi Ini Diberkatilah Setiap Kami Di tempat Kami Masing-masing Lewat Usaha Kami Lewat Pekerjaan Kami Lewat Aktivitas Kami Nama Tuhan Dimuliakan Nama Tuhan Berapi Setiap Kami Tuhan Lewat Setiap Kami Bapak Agar Kami Tidak Hanya Menjadi Orang Yang Biasa Biasa Saja Tapi Kami Menjadi Orang Yang Luar Biasa Karena Kami Punya Tuhan Yang Luar Biasa Kami Berani Menyaksikan Betapa Hebatnya Kuasamu Betapa Dasiatnya Penyertanmu Atas Kehidupan Kami Yang Sudah Memulihkan Kami Yang Sudah Menyembuhkan Terima Kasih Bapak Inilah Harapan Kami Dan Doa Kami Kambamu Telah Berhenti Berbicara Biarlah Rokudus Terus Menuntun Kami Memeteraikan Firmanmu Dalam Hati Dan Pikiran Kami Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Kami Berterima Kasih Untuk Firman Pagi Hari Hal Lluya Amin Saya Kembalikan Pada Yang Amin Semua Sekolah Saya Belum Ke Bas 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 Ada Tangkapan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, shalom. Saya singkat saja yang saya tangkap ada dua pribadi dalam Alkitab yang menanggalkan jubahnya. Pertama berpinius, tadi kita biar jelas jubahnya adalah kelemahan, penyakit, dan kehinaan. Seringkali kita juga membuat taming atas diri kita kelemahan kita sehingga tidak datang kepada Tuhan. Jelas pagi hari ini itu harus kita tanggalkan. Kelemahan kita seringkali menghambat kita datang kepada Tuhan. Katakanlah kebodohan, kemiskinan. Sudah begini saja. Seperti itu. Ternyata berpinus mengajar kita, memberi contoh kepada kita. Mari kita tanggalkan semua yang menghambat langkah kita, menghambat hati kita datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus. Walaupun dia adalah Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang berkemuliaan, yang maha dasyat, yang maha luar biasa. Tapi dia pun menanggalkan itu, merendahkan diri untuk membasu kaki dari para muridnya. Ya supaya terjadi kerukunan, supaya terjadi kesehatian di antara murid itu, supaya terjadi hal-hal yang menjadi komitmen bagi murid itu bagaimana membangun kesehatian, membangun kerajaan Tuhan harus lewat dengan kerendahan hati, menandalkan tubah. Jadi ini hal yang seringkali memang menjadi penghambat bagi kita orang Kristen. Ya, kelemahan dan kehebatan menjadi jubah. Pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan lewat tambahnya, mari kita tanggalkan semua itu. Kita belajar seperti kedua pribadi ini. Terima kasih Tuhan dari sumberkati. Dalam. 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 Mungkin Victor, sesuatu yang berada di perkat. Ya, Pak. Itu seputus suaranya, Pak. Ya, mungkin Pak Victor, eh Pak Victor ya, ada sesuatu untuk sampaikan pelajaran ke depan. Pak Peter sedang angkat tangan itu, Pak, mau bicara. Oh, Peter, oke, oke. Oke, silahkan Pak Peter. Buka mic-nya dulu, Pak. Belum bersuara. Buka mic-nya, Pak. Pak Surbati bisa ajarin. Buka mic. Itu ada pencet sebelah kiri, Pak. Pencet sebelah kiri, ada si mic situ. Sebelah kiri, ada si mic. Itu ada si mic. Itu ada pencet sebelah kiri, Pak. Si bingung beliau. Sudah, 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 sudah. It's done then. Terima kasih. 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 Terima kasih.